Pada Rabu 12 Agustus 2020, IGD Ari Astina alias Jaring resmi ditetapkan sebagai tersangka. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, kini Jaring SID ditahan di Rutan Polda Bali. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reskrim SOS Polda Bali, Kombes Pol Yuliar Kusnugroho melalui sambungan telepon. Jaring dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan sesuai SOP dari kepolisian dan berdasarkan dua alat bukti. Dikutip dari Tribun Bali.com Rabu 12 Agustus 2020, Jaring mendekam diesel tahanan lantaran unggahan di Instagramnya pada 13 dan 15 Juni 2020. Dalam unggahan tersebut, ia mengatakan ada konspirasi dalam pandemi. Ia juga menyebut ada yang mendramatisir seolah dokter yang meninggal hanya di tahun ini. Hal itu dinilainya hanya untuk membuat masyarakat takut berlebihan terhadap COVID-19. Atas unggahannya itu, ia dilaporkan oleh IDI Bali ke Polda Bali atas dasar pencemaran nama baik IDI. Pesan saya kepada semua media adalah semoga tidak ada lagi ibu-ibu yang bersalin, yang melahirkan sampai kehilangan bayinya atau calon anaknya hanya gara-gara prosedur rapid test. Karena hal itulah yang membuat saya sampai protes kepada IDI kemarin. Dan ya, saya sekarang di sel tidak apa-apa. Yang penting tidak ada lagi ibu-ibu yang harus kehilangan bayinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!